Hai hai semuanya, aku Saloma dan selamat datang di channel youtube aku Di video bercerita kali ini, aku mau membahas tentang 5 kota mati yang ada di dunia Tapi sebelum buka pembahasannya, pastiin dulu kalian dah klik tombol like, komen di bawah Dan yang paling penting subscribe, karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video bercerita dari aku berikutnya Yang pertama ada kota Tian Du Cheng di Cina Tian Du Cheng dibangun semirip mungkin menyerupai kota Paris di Perancis, lengkap dengan menara Eiffelnya Kota ini dibangun sebagai salah satu kawasan elit di Cina, bahkan daya tampungnya bisa mencapai 10 ribu orang, lengkap dengan fasilitas mewahnya Sayangnya, karena harga sewa yang sangat mahal, tidak ada satupun penduduk yang berniat untuk pindah ke kota tersebut Inilah yang mengakibatkan kota Tian Du Cheng menjadi kota mati Meski sudah menjadi kota mati, tak sedikit pula para wisatawan yang masih berkunjung untuk sekedar menikmati pemandangannya Yang kedua, kota Farosa di Siprus Dahulu, Farosa merupakan kota makmur yang terletak di Farmakusta Siprus Bahkan, pada zamannya, Farosa menjadi salah satu destinasi wisata top di dunia Namun, karena kekerasan antar etnis yang terjadi selama beberapa dekade Menyebabkan kota Farosa menjadi medan perang Sehingga membuat para penduduknya memilih untuk meninggalkan kota tersebut Papan-papan larangan dengan pagar berduri masih menghiasi beberapa wilayah di kota Farosa Para penjaga pun berjaga di pos masing-masing dan larang siapapun untuk masuk ke kota Farosa Hal ini dikarenakan, sampai saat ini, kota Farosa masih menjadi salah satu zona militer Yang ketiga, ada kota Asgabat di Turkmenistan Mewah tapi tak berbunguni, mungkin bisa mengambarkan kota ini Kota yang dijuluki sebagai The City of White Marble atau Kota Marmer Putih Julukan ini diberikan karena seisi kota Asgabat benar-benar terbuat dari marmer putih Bahkan ya, Asgabat didombatkan sebagai kota dengan bangunan berlapis marmer paling putih di dunia Dalam jenis Book of World Records Alasan kenapa Asgabat menjadi kota mati Yaitu akses dunia luar yang sangat sulit Membuat kota ini seolah terisolasi Hal ini tak lepas dari Turkmenistan Yang menjadi salah satu negara yang sangat sulit dikunjungi di dunia Yang keempat, Kota Krakow di Italia Kota yang terletak di Provinsi Matera ini Sering mengalami peristiwa-peristiwa alam Yang semakin lama semakin merusak fondasi kota tersebut Kota yang dibangun di atas bukit dengan kontur tanah lembut berpasir Sehingga membuat kota ini masuk dalam wilayah yang rawan akan kehancuran Tahun 1892, warga kota Krakow mulai banyak yang meninggalkan kota dengan alasan keamanan Dan pada tahun 1963 Terjadi bencana longsor yang besar di sekitar perugitan Krakow Yang membuat seluruh bagian kota ini mengalami kehancuran Para warga yang masih bertahan pun akhirnya dievakuasi pada tahun 1975 Akhirnya, kota Krakow benar-benar ditinggalkan oleh penduduknya Dan dibiarkan begitu saja Nah, yang kelima nih ada Marina City di Indonesia Marina City terletak di Tanjung Kriau Sekupang Batam Kota ini merupakan sebuah kota yang terkenal akan pusat perjudianya Atau biasa disebut sebagai Las Vegasnya Indonesia Pada eranya, kota ini sangat gemerlap dengan memanjakan para penjudi Dan para pengunjung yang sedang mencari hiburan Namun, pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah Beliau mengeluarkan larangan tentang perjudian Larangan inilah yang membuat warga Marina City kehilangan pencahariannya Dan memilih pergi meninggalkan Marina City Karena sudah tak ada lagi yang bisa diuntungkan Oke semuanya, sekian dulu video aku hari ini Semoga kalian suka dan bisa menambah wawasan kalian juga Apabila ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku bahas tadi Kalian boleh buat komen di bawah Nanti kita belajar bareng Oh iya, buat kalian yang belum follow Instagram aku Follow di sini ya Oke semua, terima kasih Bye-bye Bye-bye